Satu buah drop tank peninggalan Perang Dunia II kembali ditemukan di Bumi Paguntaka. Benda situs sejarah ini ditemukan di hutan lindung Kelurahan Juwata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara pada Agustus 2022 lalu. Kepada Radar Tarakan Televisi, Koordinator Divisi Edukasi Komunitas Tarakan Tempo dulu, Ronald Syah menjelaskan bahwa berdasarkan kunjungan yang telah dilakukan oleh Komunitas Tarakan Tempo dulu, Lanut Anang Busra, Kepolisian Kehutanan, dan Mbak Binsa Juwata Krikil pada 31 Juli 2022 lalu menyatakan situs sejarah ini sebagai drop tank. Saat berada di lokasi, pihak Komunitas Tempo dulu meminta bantuan Lanut Anang Busra untuk mencari tahu terkait situs sejarah yang ditemukan. Pasca melakukan kunjungan, pihaknya kembali melakukan penelitian berdasarkan foto dan video yang dikembangkan dengan beberapa literasi dan sumber buku dari rekannya yang berasal dari Australia. Alhasil, disimpulkan bahwa barang yang ada di situs tersebut adalah drop tank yang digunakan pesawat Lockheed P-38 Lightning milik tentara sekutu, di mana drop tank ini digunakan sebagai tangki bahan bakar bom napalm. Bom napalm, Lanjut Ronal, merupakan bom yang menghasilkan api dan menggunakan bahan bakar yang dicampur dengan fosfor putih. Saat Perang Dunia II yakni 1945, saat itu sekutu membobardir tentara Jepang yang ada ditarakan dengan menggunakan bom napalm yang ditempatkan di drop tank secara eksternal dengan menggunakan pesawat P-38 Lightning. Kemudian, pesawat ini yang menjatuhkan bom di lokasi dengan mengincar tentara Jepang. Pasca ditemukannya drop tank ini, Ronal menyatakan pihaknya telah menyampaikan kepada disporapar Tarakan agar kedepannya dapat dilindungi, sehingga barang sejarah ini tidak hilang. Barang yang ada di situs tersebut merupakan drop tank yang digunakan oleh pesawat Lockheed P-38 Lightning milik tentara sekutu, di mana drop tank tersebut pada waktu Perang Dunia II itu mereka gunakan sebagai tangki bahan bakar bom napalm. Jadi, bom napalm itu mereka tempatkan di drop tank eksternal, pesawat P-38 Lightning itu. Jadi, pesawat itulah akan menjatuhkan bom-bom itu di lokasi-lokasi yang di mana tentara Jepang berada, terutama di dalam perhutanan. Karena memang seperti kita ketahui pada saat Perang Dunia II, yang menyuliskan tentara sekutu itu adalah persembunyian Jepang yang berada di dalam hutan dan juga perbukitan. Nah, dengan adanya ini, apa, bombardir dari pesawat itu, mempurgung mudah mereka untuk membuat Jepang itu menyerah. Bisa dibandingkan benda yang ada di sana dengan yang kita peroleh sumbernya itu ternyata memang sama. Jadi, dia jenis drop tank 165 galon. Jadi, itu memang drop tank takia eksternal dari pesawat P-38 Lightning. Seperti itu. Cica Andriani melaporkan.